Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini saya membuat program untuk penerimaan peserta didik baru atau PBDB SMK Pemiatan Dari browser yang kita punya entah itu menggunakan Google Chrome atau menggunakan yang lainnya Silahkan diketikan ppdb.smkpawiatansby.sch.id Kita tunggu sebentar Dalam tampilan utamanya ini ada menu untuk masuk atau membuka program aplikasinya yaitu dengan masuk dan daftar Nah ini untuk pertama kali ini saya buat video untuk keperluan calon siswa atau pendaftar Maka yang pertama kali dilakukan adalah klik daftar pada pojok kanan atas Nah dari sini silahkan untuk calon siswa itu mendaftarkan dirinya Dan menuliskan nama-nama panggilannya atau nama usernya Misalkan saya buat wati gitu ya Wati Aduh Ya saya ulangi ya Wati Lalu dia emailnya setelah emailnya ini tidak harus email beneran Email yang pokoknya yang dia harus ingat ya untuk memasuk ke atau login di ppdb.smkpawiatansby.sch.id Misalkan saya buat mudahnya saja Wati At Gmail Dotcom Lalu kemudian password password ini terdiri dari 8 karakter terserah Mau angka mau huruf mau besar kecil atau karakter yang lain Untuk memudahkan saya kasih contoh 12345678 Lalu konfirmasi saya ketikan 123 Ulang-ulang-ulang 12345678 Lalu nomor hp yang dimasukkan 0812324252627 Nah ini mohon untuk calon peserta untuk mengingat-ingat user dan passwordnya Kemudian daftar Klik daftar Nah setelah mendaftar ya Setelah mendaftarkan usernya silahkan untuk mengisi Silahkan untuk membeli formulir dulu terlebih dahulu Jadi langkah berikutnya Calon siswa pergi atau menuju ke meja panitia bagian kasir mungkin Untuk membeli formulir Nah disini dalam tampilan ini saya keluarkan dulu Saya log out dulu Dan saya login dengan menggunakan ppdp.smkpawiatan.sby.sh.id dengan password yang sudah saya masukkan Kemudian klik masuk Formulirnya seperti ini Ya Nomor formulir ini kita masukkan Sesuai dengan yang tertera pada formulir Formulir ini ya Kemudian kita masukkan jumlah Jumlah harganya Misalkan 100.000 memang harganya 100.000 Mempama 100.000 Keterangannya lunas Kemudian simpan Nah perlu diingat bapak-bapak ibu Nomor formulirnya Maaf tadi nomor formulir kok tidak saya catat ya Saya ulangi lagi ya Untuk pembelian formulir Nah ini nomor formulir yang kita masukkan Kita catat dulu ya Kita catat saya copy Saya masukkan ke notepad aja Biar mudah untuk kita mengingat-ingat Ya seperti ini Ini kalau realnya tidak perlu dicatat bapak ibu Tidak perlu dicatat di dalam notepad Karena real yang kita masukkan adalah Nomor formulir yang tertera pada formulir Nah jumlah Rupiahnya adalah 100.000 Kemudian catatannya kita buat lunas Kemudian kita simpan atau kita proses Nah demikian bapak ibu Oke Nah setelah itu kita kembali Setelah siswa calon siswa membeli formulir Maka dia login dengan menggunakan loginnya dia sendiri Seperti itu tadi Misalkan tadi yang saya contohkan adalah Wati At Gmail Dotcom Seperti ini Passwordnya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya saya masuk Nah setelah masuk Kemudian silakan calon siswa mengklik Untuk daftar baru Silakan masukkan formulir yang tadi Karena saya sudah catat Cek ya Nah kalau nomor formulirnya Belum dibeli Maka tidak tersedia Atau tidak ada Misalkan saya ganti Misalkan Saya acak ya Seperti ini Kemudian saya cek Maka akan Oh Nomor formulir tidak terdaftar Ya seperti itu Tapi kalau nomor formulirnya Ada Maka dicek adalah Nomor formulir tersedia Silakan mengisikan Sesuai dengan jurusan yang diambil Misalkan saya ambil dengan OTKP Nomor ijazah ini wajib Diisi Bapak Ibu Karena Ini menunjukkan Kalau Sesuai tersebut memang Betul-betul Sudah lulus SMP Jika tidak ada Nomor ijazah Atau nomor ijazahnya Belum keluar dan sebagainya Mereka bisa mengisikan Dengan nomor SKL Atau nomor surat keterangan Lulus Misalkan saya ketik aja AC 435363 AB Misalkan begini Nomor ijazahnya Seperti ini Nah ini data Tolong sesua Misalkan saya ketikkan Untuk seragamnya Kita pakai huruf besar semua Bapak Ibu Mohon diperhatikan Untuk namanya Sesuai dengan Dokumen pendukungnya Seperti KK Atau Akta kelahiran Atau ijazah Misalkan Saya ketik Karunia Wati Ini nama lengkapnya Lahir di Surabaya Tanggal lainnya Bapak Ibu Bisa mengetik langsung Bisa dilihat di KTP Atau Ijazahnya Misalkan Bulan 9 2007 Misalkan begini Bapak Ibu Alamat silahkan Dikatik sesuai dengan Alamatnya Jalan Pusuma Nomor 453 Surabaya Nah kemudian Nomor teleponnya Tadi 081 Apa tadi 081 23 24 25 26 Dan 27 Seperti ini Kemudian Scroll Pola Simpan Nah ini Bapak Ibu Artinya apa Nomor formulir tersebut Sudah dibeli Dan kemudian Didaftarkan Atas nama Karuniawati Nah Sekarang Setelah Ini tugas Calon siswa Sudah selesai Kemudian Dia akan melakukan Pembayaran Pada kasir Tentunya Ini loginnya Dengan login Panitia Nah Ini Ada beli Formulir Tadi Sudah Sekarang Daftar PPDB Silahkan Masukkan Nomor formulir Yang sesuai Tadi Kemudian Cek Nah Karena Nomor formulir Tersebut Sudah dibeli Atas nama Karuniawati Bapak Ibu Panitia Tidak perlu Mengentrikan Kembali Karena Sudah ada Di dalam Sini Jurusan yang Diambil Sudah Sudah ada Jadi Tinggal Mengentrikan Jumlah rupiahnya Saja Misalkan Jumlah Pembayarannya Yang harus dibayar Adalah 1 juta Kemudian Dia membayar 750 ribu Kurangnya Merupakan Catatan Kurang 250 Rupiah Begini Bapak Ibu Nah Setelah itu Simpan Proses Lalu Bapak Perhatikan OTKP Ini akan Menambah Satu Sesua Menambah Satu Artinya Yang diterima Yang tadi Udah Beli Tetapi Dua Yang beli Formulir Atau Mendaftar Untuk Sudah Beli Formulir Dan Mendaftar Untuk OTKP Satu Yang sudah Membayar Dan sudah Diterima Ini adalah Keterangannya Dashboard Seperti itu Simpelnya Bapak Ibu Mudah-mudahan Lancar Dan SMK Pemiatan Tetap Mendapatkan Sesuai Sesuai Dengan Target Atau Bahkan Lebih Amin Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Mas tempo Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton